Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral Aksi walkout fraksi PAN, PKB, dan PKS ini terjadi ketika Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgyantoro tengah membacakan amanat Presiden atas hasil pembahasan RUU Mineral dan Batubara atau RUU Minerba Ketiga fraksi tersebut menilai pasal 169 butir A dan B diskriminatif dan hanya menguntungkan perusahaan lama yang telah beroperasi di Indonesia melalui mekanisme kontrak karya, namun merugikan perusahaan tambang yang baru Jadi yang dipersoalkan oleh teman-teman dari fraksi PAN itu adalah mengenai aturan peralihan di mana aturan peralihan itu kan sudah dibuat mengenai pemegang kontrak karya satu, mereka dihormati sampai habis jangka waktunya Kemudian yang kedua, mereka diminta untuk menyelesaikan isi-isi pasal kecuali masalah jangka waktu dan yang ketiga adalah terkait dengan penerimaan negara Meski demikian, DPR akhirnya tetap mengesahkan rancangan Undang-Undang Minerba yang telah dibahas selama lebih dari tiga tahun ini untuk ditetapkan pemerintah menjadi Undang-Undang Jika kelak, RU ini disahkan menjadi Undang-Undang maka posisi negara akan lebih tinggi dari perusahaan tambang karena seluruh pengelolaan pertambangan di Indonesia berubah menjadi izin pertambangan dan bukan lagi berupa kontrak karya seperti saat ini Dalam RU tersebut juga ada pembentukan mining zone yang akan ditentukan bersama dengan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Tata Ruang sehingga pengambilan izin di daerah tidak akan berubah-ubah Tim Liputan, Metro TV Gelombang laut dan hempasan ombak seperti ini tak selamanya menyenangkan Jika terjadi pada kurun empat bulan terakhir di penghujung tahun saat angin barat dan bulan mati atau bulan purnama hempasan berubah menjadi banjir laut pasang alias rob Air yang meninggi hingga 1,5 meter tak peduli menyasar apa saja jalan raya, permukiman kumu hingga perumahan mewah Ujung-ujungnya mudah ditebak transportasi lumpuh, aktivitas warga terganggu hingga rusaknya berbagai fasilitas Warga harus naik becak rakit atau grobak untuk menembus banjir Perumahan elit hanya menyisakan tembok-tembok megah yang berdiri angkuh Posisi dataran Jakarta yang lebih rendah dari permukaan laut pada beberapa bagian mempermudah banji rob datang Belum lagi volume air yang meningkat tajam dari arah selatan Jakarta Menurut Kepala Jawatan Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Willem Rang Pangilei Dari sekian banyak penyebab banjir rob adalah penurunan permukaan tanah Jakarta sebesar 0,9 cm per tahun serta naiknya permukaan laut sebesar 0,7 cm per tahun Pengamat perubahan iklim dari ITB Army Susandi meramalkan 40 tahun lagi seperlima wilayah Jakarta bakal tenggelam Fenomena alam banjir rob tak lepas dari ulah manusianya sendiri Pantai direklamasi untuk permukiman Kawasan mangrove dibabat Setiap kawasan dan permukiman mengatur sistem drainase sendiri-sendiri Tidak ada konsep drainase yang terintegrasi Sampah dibuang sembarangan Air tanah disedot sebanyak-banyaknya Gas buang bahan bakar fosil penggunaan gas freon menghancurkan lapisan ozon memperlebar lubang di atas kutub utara Akibatnya radiasi matahari tak terbendung Es di kutub utara terus mencair Suhu air laut lebih hangat dan terciptalah pemanasan dan perubahan iklim global Salah satu bangunan tua di jalan Tamrin gedung Sarina pernah membuat heboh pada pertengahan April 2008 lalu Lantai di bagian selatan gedung retak dan ambles hingga sekitar 5 cm Lokasi gerei ATM bergeser dari tiang utama Di seberangnya gedung BPPT juga mengalami hal serupa Sudut barat tempat berkantornya para teknokrat itu juga mengalami penurunan tanah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan P2B Pemprov Jakarta butuh waktu sebulan lebih untuk memastikan penyebabnya Sementara wahana lingkungan hidup Indonesia Walhi lantang menuding eksploitasi air tanah yang berlebihan sebagai penyebabnya Sependapat dengan Walhi, Pemerhati Tata Kota Yayat Supriyatna menuding ekses pembangunan perkotaan sejak dekade 80-an menyebabkan eksploitasi air tanah tidak terkendali Memang harus diakui Jakartanya sulit untuk mendapatkan air baku karena semuanya bersumber dari luar Jakarta baik dari Jatiluhur maupun dari Cisadane yang ada di Tangerang Nah ini kan kesulitannya adalah persoalan mahalnya proses pengolahan air baku itu hingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Saat ini sekitar 53 persen kebutuhan air di Jakarta dipenuhi dari air tanah sisanya oleh perusahaan air minum Tak heran jika Bank Dunia meramalkan dalam 25 tahun ke depan permukaan tanah Jakarta turun hingga 1,2 meter Sejak pemerintah menurunkan harga bahan bakar bersubsidi beberapa industri kecil di Surabaya melalui merasakan dampak positifnya Seperti industri kerupuk yang dikelola Prianti dan keluarganya yang sempat goyah akibat tingginya biaya produksi dan transportasi Kini ia bisa menekan biaya transportasi yang sebelumnya memengkat hingga 30 persen Meski demikian Prianti tetap cemas karena fluktuasi harga BBM yang sewaktu-waktu bisa kembali lebih tinggi Pengaruhnya itu tidak seberapa lah Cuma kita juga mesti dapat Kita kalau kirim ke luar kota Kalau yang lain-lain kan banyak sales-sales yang ambil sendiri Jadi kita tidak resiko gitu Sementara itu di Makassar Para layan hingga kini masih menggunakan minyak tanah sebagai pengganti solar untuk menggerakkan motor tempel perahu mereka Upaya itu masih mereka lakukan sejak setahun lalu Karena hingga kini harga solar eceran mencapai 5.500 rupiah per liter Tapi Pak itu Pak kalau turun lagi dibawahnya itu 4.800 rupiah Selama ini beli berapa memang Pak solar harganya? Kalau solar dulu itu beli Pak 5.500 rupiah 5.500 rupiah? Iya Tapi selama ini pakai minyak tanah Iya Tidak pernah dipakai solar Tidak pernah pakai solar Dampak positifnya Karena menurut pengemudi Harga suku cadang semakin mahal sejak krisis ekonomi Dampaknya Awal angkutan ini belum mau menurunkan tarif angkutan umum mereka Tim Liputan, Metro TV Ya dari saya baca dari koran Dari berita di TV juga gitu Jadi semua harga BBM kan gak disubsidilasi oleh pemerintah Ya taunya saya dari situ Kalau 4.000 bimbang Masalahnya 4.500 rupiah Langsung mudahnya 2.500 rupiah Penumpang naik 1.000 rupiah Saya ini minta turun lagi penumpang Saya dapatnya dari media masa Emang waktu itu kan beberapa waktu BBM sempat harga tinggi Terus belakangan harga turun Dengan dicabutnya subsidi juga Nah dengan begini apakah Bapak merasa puas dengan harga BBM yang? Puas gak puas ya sebenarnya masalahnya kalau harapan kami sih bisa turun lagi gitu loh Kalau kita lihat sekarang dengan banyak pengangguran dengan harga yang sudah tidak disubsidi lagi dengan harga yang masih kita harapkan masih tinggi ini Kita harapkan pemerintah bisa menilik kembari Jadi istilahnya penurunan tidak step by step Mungkin ada perencanaan yang jauh lebih matang Sehingga perencanaan dari masyarakat kecil pun yang pengusaha-pengusaha kecil tadi ini bisa memprediksi juga gitu Pemirsa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu Maka nantinya dalam pemilihan umum Nomor urut calon anggota legislatif tidak lagi dipandang penting Karena nantinya surat suara yang masuk ke dalam nama salah seorang calon legislatif Akan benar-benar diperhitungkan dan itu akan menjadi penentu apakah si caleg akan masuk ke dalam menjadi anggota dewan atau tidak Nah yang saya pegang ini adalah salah satu contoh surat suara pemilihan umum Dimana surat suara seperti ini sudah disosialisasikan oleh KPU Nantinya pemilih akan diminta untuk mencontreng tanda partai ataupun nama salah satu calon anggota legislatif pilihan mereka Disinilah permasalahannya muncul Jika nantinya pemilih tidak mencontreng nama caleg pilihan mereka namun justru mencontreng tanda partai Kemanakah suara tersebut akan berlabuh Hingga saat ini pemirsa KPU belum berencana untuk mengubah tata cara pemungkutan suara Ataupun desain surat suara Sebelum ada perubahan undang-undang atau dikeluarkannya perpu baru Maka suara pemilih yang mencontreng tanda partai akan diberikan kepada partai yang baru sangkutan Dan ini berarti nantinya nomor urut akan tetap diperhitungkan Dan pemirsa untuk sementara rencananya KPU baru akan membuat peraturan Mengenai tata cara pemilihan yang berkaitan dengan keputusan makamah konstitusi yang baru keluar beberapa saat lalu Namun hingga saat ini KPU tetap mergaskan bahwa apabila KPU melakukan perubahan tata cara maupun perubahan desain surat suara Hal tersebut akan justru menyalahi aturan undang-undang yang selama ini sudah ada Sofi Syarif, Buklis FND, Metro TV Yang membanggakan kita cara-cara penangkapan KPK yang mencari bukti Bukti apalagi penangkapan-penangkapan yang langsung penangkapan basah beberapa pelaku-pelaku korupsi Dengan data-data, dengan sistem telepon, dengan alat-alat teknologi yang canggih Ini menunjukkan bahwa memang KPK punya komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi di Indonesia Kurang maju itu kan gara-gara korupsi, sehingga keberan KPK itu memang sangat baik Dan kita memang harus punya komitmen untuk sama-sama memberantas korupsi Keberan ke depan bagi KPK bahwa mudah-mudahan KPK ke depan itu tidak ada lagi, tidak ada membeda-bedakan Mulai dari hal-hal yang kecil sampai yang besar Dari pusat sampai ke daerah, sekecil pun dia deteksi ke depan Sidang dengan agenda pembacaan fonis tersebut dimulai sejak pukul 9.30 pagi Namun pendukung kedua pihak, MUDIPR dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM Telah memadati gedung pengadilan sejak pukul 7 pagi Mereka sempat berebut masuk ruangan sidang Namun akhirnya mengikuti sidang dari luar ruangan Sekitar pukul 11 siang, Majelis Hakim yang dipimpin Soeharto SH menyatakan MUDI bebas dari segala tuntutan Fonis bebas tersebut disambut beragam oleh pendukung kedua pihak Pendukung MUDI bersorak senang sambil meneriakan nama MUDI Sementara KASUM berorasi di halaman pengadilan Menurut koordinator kontras Usman Hamid, fonis ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem pengadilan Indonesia Juga tidak sepenuhnya bisa menyalahkan Hakim Karena buktinya sudah dipenggal sedemikian rupa sejak awal Dakwan itu, konstruk itu sudah dipenggal sejak awal Konstruksi hukum, konstruksi fakta peristiwa pembunuhan ini Sejak awal sudah dibuat sebagai individual crime, sebagai kejahatan individual Bukan sebuah kejahatan konspirasi, sebuah abuse of power Sebuah penyalahgunan kekuasaan negara yang terjadi dalam tubuh badan intelijen negara ketika itu Sementara tim pembela MUDI, Lutfi Hakim menyatakan pihaknya sedang mempertimbangkan tuntutan pencemaran nama baik Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut MUDI dengan 15 tahun penjara Tuntutan tersebut lebih rendah 5 tahun dari vonis terhadap pilot Garuda Polikarpus Budihari Priyanto MUDI dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Memerintahkan Polikarpus membunuh Munir Tim Liputan, Metro TV Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terima kasih telah menonton muDI Alhamdulillah Terima kasih.